Perdana Menteri Belanda meminta maaf soal kekerasan yang ekstrim dan sistematis saat Perang Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Permintaan maaf dilontarkan Perdana Menteri Mark Rutte melalui akun Twitternya. Perdana Menteri Belanda meminta maaf soal kekerasan yang ekstrim dan sistematis saat Perang Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Permintaan maaf ini muncul setelah penelitian yang mengungkap kekerasan yang dilakukan Belanda saat masa kolonial di Indonesia. Mark Rutte melontarkan permintaan maafnya melalui akun Twitternya pada 17 Februari 2022. Hari ini atas nama pemerintah Belanda saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada rakyat Indonesia atas kekerasan ekstrim dari pihak Belanda. Permintaan maaf Perdana Menteri Rute kali ini merupakan pengakuan pertama Belanda bahwa ada kekerasan brutal yang disengaja secara efektif selama perang. Terima kasih telah menonton!